Pada kesempatan kali ini kita akan membaca pertanyaan dari penanya saudari kita Muni Fatul Fauziyah dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, apa hukumnya bekecot, tutut, dan keong jika dimakan? Apakah halal? Kita punya kaedah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apa kaedahnya? Kaedahnya adalah semua hewan darat yang tidak bisa disembelih, maka hukumnya haram. Semua hewan darat yang tidak bisa disembelih itu hukumnya apa? Haram. Kecuali yang dikecualikan oleh Nas, ya seperti belalang. Belalang adalah khususnya. Rasulullah SAW menghalalkan bangkainya belalang. Kalau bangkainya halal, ya berarti dia boleh dimakan tanpa disembelih. Tapi selain belalang, tidak ada yang dibolehkan untuk dimakan, kecuali disembelih dulu. Berarti semua hewan darat yang tidak boleh atau tidak bisa disembelih itu haram dimakan. Semua hewan darat yang tidak bisa disembelih itu haram dimakan. Karena hewan darat itu halalnya harus disembelih dulu. Hewan darat itu halalnya harus disembelih dulu. Maka ketika ada hewan-hewan tidak bisa disembelih, itu menunjukkan keharaman hewan tersebut. Bekecual, bisa disembelih tidak? Mana lehernya? Kalau tidak bisa disembelih, maka dikatakan itu haram dimakan. Karena nanti kalau dimakan berarti jadinya bangkai. Dia tidak disembelih. Kalau bangkai, bangkai kita tahu ada yang mengharamkannya. Ada pun keong, atau disebut tutut ya. Tutut dan keong. Saya tadi coba cari-cari keong sawah. Tutut itu keong sawah. Dan keong, mungkin keong air taip. Keong atau tutut ini, kita lihat. Apakah dia hewan darat, ataukah dia hewan air? Lebih dominan mana? Kalau dia lebih dominan hewan air, ya, maka dia boleh kita makan. Karena hewan air, itu semuanya dihalalkan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Semua bangkai hewan air itu, boleh dimakan. Sehingga hewan air tidak harus disembelih. Tapi yang menjadi pertanyaan keong ini, dia hewan air atau hewan darat? Kalau ada orang mengatakan, Ustadz itu hewan amfibi. Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Maka, kita katakan, keadaan dia amfibi, itu tidak bisa menjadikan dia haram. Keadaan dia amfibi, itu tidak bisa menjadikan dia haram. Tapi yang menjadikan dia haram itu, bisa disembelih atau tidak? Dan dia hewan darat atau hewan air? Ya. Kalau dia hewan darat, tidak bisa disembelih, maka jelas ini haram. Karena jadinya bangkai hewan darat. Dan bangkai hewan darat itu tidak ada yang dihalalkan, kecuali apa? Belalang. Makanya kalau keong ini sudah menjadi, kita katakan, hewan air, dia lebih dominan hidup di air, maka kita katakan dia haram. Tapi kalau dia lebih dominan ke hewan darat, maka kita katakan haram. Ya. Saya ulangi. Keong, kalau kita katakan dia hidupnya lebih dominan di air, maka dia hewan air. Walaupun dia bisa, kalau kita ambil, bisa bertahan di darat. Tapi, dia lebih dominan di air. Makanya kita katakan dia hewan air, dan bangkainya halal untuk kita makan. Tapi kalau yang tersebut lebih dominan ke darat, berarti dia hewan darat. Kalau hewan darat, tidak bisa disembelih, berarti jadinya, kalau mati bangkai, berarti jadinya haram. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.